Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari semuanya di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar yang ulinya atau komentarnya seperti seperti ini oke tanpa hapan yang ribar kita langsung ke penjelasannya sekaligus jawabannya oke teman teman pada intinya beliau menanyakan tentang masalah playster ya mungkin tadi teman teman sudah juga sudah baca jadi kalau misalkan antara atas dan bawah itu oke lah kita bisa sama tapi kanan kiri apakah bisa sama nah begini penjelasannya ya teman teman nah ini katakan ini tembok ya ya ini katakan tembok lurus cuma tembok berdiri sini apa berdiri aja jadi gak ada bukan ruangan maksud saya ya tembok lurus panjang dan lurus misalkan ini adalah ukurannya tiga kali apa 3 kali tiga lah ya tingginya tiga terus panjangnya juga tiga terus yang keduanya itu ruangan memperlukan perhatikan keduanya sebuah ruangan ini bukan ruangan ya ini katakan tembok begini ya tembok berdiri lah gitu ya jadi ini bukan apa bukan ruangan ini ruangan ini suatu ruangan ya nah jadi untuk jawabannya adalah kita lihat dulu yang di playster itu model temboknya seperti apa dalam artian ruangan apa tidak ya ruangan apa apa tidak kalau misalkan cuma tembok berdiri saja contoh misalkan tembok pagar ya tembok pagar coba misalkan cuma depan gini aja ya lurus ini aja terus misalkan tingginya tadi misalkan tingginya tiga meter ini juga tiga apa maaf ini le panjangnya maaf ini panjangnya tiga meter terus tingginya tiga tiga meter ini ya nah ini tinggal kita tarik benang aja tarik benang terus misalkan yang bawah misalkan yang bawah ini adalah ukuran yang kita ambil ketebalan 2 cm ini juga 2 cm otomatis akan sama otomatis akan sama ini jika temboknya cuma lurus aja ya jika temboknya lurus aja nah beda halnya kalau misalkan yang kita playster itu suatu ruangan ruangan seperti ini ya kalau misalkan ruangan yang apa kita yang playster itu ruangan maka kita harus iku dulu nih kita harus iku ambil 90 derajatnya ya nah sebetul aja kita harus iku jadi tidak bisa kita apa namanya terus kita samakan semua kanan kiri terus sini nggak bisa kita harus iku dulu nah cara menyukunya cara menyukunya sudah saya buatkan videonya cara melalui mengikup playster mungkin sedikit saya ulang disini ya supaya teman-teman lebih memahaminya jadi kalau misalkan kita mau mengikup playster ya kita ambil salah satu misalkan contoh ini ya contoh saja ini kita pasang benang di bawah sini sama saja terus ini misalkan kita ambil tukar tebalan 2 cm ini 2 cm ini 2 cm ini 2 cm ini 2 cm nah yang sebelah sininya yang sebelah sini kita tidak bisa nih kita ukur 2 cm juga ini juga 2 cm kita harus mengikuti sikunya sikunya sampai mana gitu loh oke lah kalau misalkan siku tembok ini sikunya bagus misalkan sikunya bagus pasti akan sama nih ini juga 2 cm ini juga 2 cm kalau misalkan sikunya bagus tapi kalau misalkan tidak bagus ini akan kebalikannya bisa di sini itu lebih tebal bisa di sini juga lebih tipis ya begitu kalau misalkan kita mau playster ruangan jadi pada intinya atau mungkin kesimpulan dari jawaban pertanyaan beliau lihat dulu yang mau di playster itu apa temboknya bidangnya seperti apa gitu misalkan tembok cuma apaan lah lurus seperti ini aja ya ya pasti sama kalau misalkan soalnya apa kita tidak ada kesakutan sama tembok yang lain gitu misalkan ini kita ambil patokan dari bawah tadi ya misalkan ini 2 cm untuk ketebalan playsterannya ini juga 2 cm untuk kebalan playsternya pasti akan sama ya ada yang ditanyakan kan kanan kiri kalau atas kan pasti beliau juga udah tau jadi kita tinggal gunakan lot itu jadi pasti pasti akan sama kan yang atasnya untuk kanan kirinya seperti itu tadi kalau misalkan yang di playster itu cuma tembok lurus aja pasti akan akan sama tapi kalau misalnya playster itu ruangan nah ini harus mengikuti seperti ini tadi kita harus mengikuti prosesnya kita harus mengikuti dulu terus kita ambil patokan salah satu diambil patokan misalkan yang ini tadi yang kita apa jelaskan misalkan ini 2 cm kita ambil patokan juga 2 cm nah yang sebelah sini mengikuti sikunya jika sikunya ini sudah bagus otomatis ini juga akan sama ya kalau misalkan sikunya sudah bagus pasti ini juga akan akan sama ya pasti akan 2 cm ini 2 cm ini 2 cm ini 2 cm kalau misalkan sikunya bagus nah kalau misalkan yang sebelah sini bagaimana ya kalau misalkan sebelah sini kita ukur nih tinggal kita ukur misalkan contoh dari sini ke sini itu misalkan 2 meter setengah nah ini tinggal samain ya tinggal samakan ini berarti 2 meter setengah kita ambilnya dari sini ya dari benang ini ya di benang siku tadi terus misalkan yang sini juga sama dengan kita ukur dari benang siku ini ya benang siku ini misalkan biar di sini yaitu misalkan 3,5 misalkan ini ya ini juga harus 3,5 gitu ya ya oke teman-teman semoga bermanfaat dan mungkin beliau juga paham dengan apa yang saya jelaskan jika namun jika belum memahami atau mungkin belum jelas penjelasannya silahkan susah komentar bagian mana yang belum jelas nanti kita akan jelasin lebih detail lagi oke semoga bermanfaat dan mungkin jika kalian semua atau teman-teman mempunyai cara lain atau pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like komen share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati